Intro Hai Sot, selamat bersua kembali Bagaimana kabar kalian Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Nah, apakah kalian sudah mengetahui kuburan terpanjang di negeri kita di Indonesia ini, Sot? Bahkan jumlah mayat atau jumlah korban mencapai hingga ratusan jiwa Yang dikubur kurang lebih dalam 2 hari akibat kekuatan gaib Nah, kali ini Wanted QC akan menyajikannya untuk kalian Yaitu makam korban tragedi sampit lalu di Kalimantan Dan tentunya hal tersebut pasti ada penyebab dan hal yang melatar belakangi Sehingga terjadi penguburan massal itu Daripada penasaran, langsung saja kita bahas Hajar dulu intronya Ehm, Sot, jangan lupa dong kopinya Bakar rokoknya, nikmatin taurahnya Wanted QC Kuburan massal tragedi sampit lalu terletak di Jalan Sudirman Di Sampit di Kalimantan Tengah, Sot? Nah, untuk menuju ke lokasi tersebut Terdapat sebuah jalan kecil menembus ke tengah Ilalang Yang berjarak sekitar 300 meter Dan dibangun sekitar 11 tahun yang lalu, Sot? Jika siapapun yang berada di lokasi Pasti akan melihat sebuah batu nisan yang jumlahnya banyak Di mana semua korban tragedi sampit lalu dikubur Di bawah batu-batu nisan tersebut, Sot? Selain itu, juga terdapat 5 batu nisan pas di tengah area pemakaman Yang bertuliskan 19 Februari 2001 Dan itu merupakan tanda pas meletusnya peperangan di sampit lalu, Sot? Nah, jadi hal yang melatar belakangi terjadinya pengemburan massal di Kalimantan Tengah itu, Sot? Tak lain adalah peristiwa tragedi sampit Yang ditandai dengan pecahnya pertikaian antar etnis Yaitu suku Dayak dengan suku Madura Sebenarnya saya agak sedikit terharu membahas tragedi tersebut Karena sampai-sampai memakan korban sebanyak itu, Sot? Bahkan, ada pesan yang masuk di sosial media saya pada video sebelum-sebelumnya Yang saya upload atas nama Amang Arief Mengatakan bahwa jumlah korban bukan cuma ratusan Tetapi bahkan mencapai hingga puluhan ribu, Sot? Karena katanya dia melihat langsung kejadian memilukan tersebut Yang umurnya sekitar 22 tahun pada saat kejadian itu terjadi Dan dia juga merupakan penduduk asli di sana, Sot? Jadi, Sot, sebenarnya awal ketegangan tragedi memilukan itu bermula Sejak beberapa tahun lalu sebelum puncak peperangan terjadi Berdasarkan referensi yang saya baca dari buku merah Yang membahas tentang konflik etnis sampit itu Perang terjadi karena banyaknya pendatang yang seolah menodai penduduk asli tanah Kalimantan, Sot Ada yang melecehkan perempuan-perempuannya Ada yang melakukan pembunuhan Bahkan, para pendatang seolah ingin menguasai kekayaan ekonomi tanah Kalimantan di sana, Sot Intinya, kejahatan-kejahatan seperti itu Dan akhirnya, perang pecah tepat pada tanggal 19 Februari tahun 2001 Dan memang kita tahu bersama bahwa tanah Kalimantan itu sangat kaya dengan sumber daya alamnya, Sot Baik dari segi perkebunan, pertambangan Maka tak heran jika banyak orang yang berasal dari berbagai daerah berdatangan ke sana untuk mencari napkah Bahkan, ada yang sampai menetap di sana, Sot Di kampung saya juga banyak sekali warga yang pergi ke tanah Kalimantan untuk mencari napkah Ada yang pergi berkebun kelapa sawit Ada yang juga pergi kerja di perusahaan-perusahaan di sana Dan bahkan ada yang sampai menikah di sana dan menetap di sana, Sot Dari sekian besarnya tragedi perang sampit lalu itu, Sot Ya, karena itu, banyaknya pendatang dari pihak Madura memasuki wilayah Kalimantan untuk mengembangkan perekonomian mereka Dan kian hari, para pendatang semakin agresif dalam bersaing di bidang perekonomian dengan penduduk asli di tanah Kalimantan itu Dan hal itulah yang membuat penduduk asli benar-benar tidak terima akan hal tersebut Salah satunya adalah Suku Dayak Dan akhirnya, amarah mereka benar-benar memuncak Tak lama kemudian, warga dari Suku Dayak ini, Sot berdatangan dengan jumlah yang sangat besar menuju sampit untuk berperang, Sot Melalui sungai-sungai yang ada di sana Jadi, kondisi pada saat itu persis pada film-film Perang Suku Sot Dimana ratusan warga Suku Dayak menyusup di berbagai daerah yang merupakan pusat pemukiman Suku Madura Dan hebatnya, Sot, mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan di sampit Maaf ya, Sot, jika saya sering melihat-lihat ke sana Karena sebenarnya saya melihat jam apakah sudah sampai 8 menit atau belum Karena kadang saya lupa apalagi membahas sejarah seperti ini, Sot Nah, sampai pada hari-hari selanjutnya, Sot, gelombang serangan dari warga Suku Dayak terus berdatangan Dan konon sebelum mereka berperang, seorang toko atau Panglimah Dayak yang dikenal dengan Panglimah Burung Dikabarkan telah membekali ilmu kebal kepada pasukannya Sehingga ia menyerang pada alam bawah sadar, Sot Bahkan, Sot, mereka juga dibekali indrah penciuman tajam Sehingga ia mampu mengenali yang mana musuh, yang mana kawan Dan pada saat itu, penduduk asli atau warga Suku Dayak seperti berada di atas angin Sehingga terus menyusup, menyerang di berbagai wilayah yang ada di kota Waringin Timur Dan hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Tengah, Sot Dan akhirnya, perang baru benar-benar meredah pada pertengahan Maret, Sot Sehingga sekarang, nama Sampit itu membuat banyak orang langsung teringat kepada tragedi memilukan tersebut Dan menjadi masa paling mencekam sepanjang sejarah di kota Sampit Dengan berbagai kekacauan dan kengerian Karena dari sekian banyaknya korban yang bergelimpangan di jalan Belum lagi rumah-rumah yang banyak terbakar Dan sampai saat ini, tragedi Sampit menjadi konflik antar etnis yang paling parah sepanjang sejarah di Indonesia, Sot Nah, Sot, itulah kisah tragedi Sampit dan kuburan terpanjang yang ada di Kalimantan Yang sempat tersajikan untuk kalian Semoga bermanfaat Ada bagusnya kita merawat segi positifnya dan hal negatifnya dilenyapkan saja, Sot Dan ya, saya menyajikan hal tersebut semata-mata untuk mengingatkan bahwa sejarah itu adalah pelajaran yang sangat berharga Dan semoga perang seperti itu tidak kembali terjadi Karena sebenarnya yang harus kita perangi sekarang adalah konspirasi para koruptor, Sot Sampai disini dulu, Sot Selamat bersua kembali pada episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya